musik alhamdulillah kita dapat bis budiman di kelas eksekutif ya masak selamat menikmati 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 ke Ngadirejo untuk pulang pergi ya nah selama perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta ini kita itu bakalan dapat juga servis makan ya ini tuh servis makan secara gratis ya satu kali jadi masih jam 2 sih sedangkan bisnya itu jalan sekitar jam 5 sore nanti masih lama juga ya oke kita bakalan lihat-lihat bis disini dulu sekalian kita makan-makan juga lah guys oke ini adalah kondisi terminal Cicaum Bandung sekitar jam 3 sore ya jadi ada beberapa perusahaan otobus yang ngetem disini ada PO Bineka ini rutetnya dari Cirebon menuju Bandung pulang pergi ya kemudian disini ada PO Gunung Harta ini bus premium ya pakai sesis Mercedes-Benz OC500RF 2542 untuk rutetnya itu dari Bandung menuju Malang ya dan ini pakai jahitan dari karuseri Adiputro tipe jet bus 3 plus Voyager ini gokil sih nah kemudian disini ada PO Pahala Kencanak juga untuk rutetnya dari Bandung menuju Malang pulang pergi di belakang sana juga itu ada PO Damri kemudian disini ada PO Sinerjaya ya ini pasif ya pasif disini juga ada PO EK cepat dari Surabaya Semarang Bandung ini PT ya ini ada juga PO Sugeng Rahayu non ekonomi rutetnya itu dari Surabaya Jogja Bandung berarti kalau dari sini Bandung Jogja Surabaya tapi tak tanya tadi untuk PO EK maupun Sugeng Rahayu yang arah dari Bandung ini menuju Jogjakarta katanya udah habis ya tapi gak tahu nih bisnya ini bakalan jalan sekarang atau gak besok ya nah ini nih armada yang akan menemani perjalanan kita dari Bandung menuju Jogja perusahaan otobus Budiman di kelas eksekutif menggunakan bodi jet bus 13 buatan dari karoseri Adiputro Malang dengan sasisnya Mercedes-Benz OH 1526 perusahaan otobus Budiman sendiri merupakan perusahaan otobus yang berasal dari kota Tasikmalaya Jawa Barat dengan kantor pusatnya di Jalan Juwanda kota Tasikmalaya bus Budiman ini dididikan pada tahun 1992 oleh Bapak Saleh Budiman saat ini bus Budiman melayani moda transportasi bus antar kota antar provinsi yang melayani berbagai tujuan seperti Jakarta, Bogor, Tanggerang, Depok, Bekasi, Bandung, Jawa Tengah bahkan sampai ke daerah Jawa Timur tepatnya di daerah Pacitan, Madiun, Ponorogo bus Budiman termasuk salah satu perusahaan otobus dengan jumlah armada yang cukup banyak di Indonesia dilansir dari berbagai sumber armada perusahaan otobus Budiman itu kurang lebih seribu unit maka tidak heran di rute khususnya daerah Jawa Barat hampir tiap saat kalian akan berpapasan dengan bus yang satu ini guys kita masuk ke bagian interiornya dashboardnya seperti Mercedes-Benz OH 1526 pada umumnya rupanya seperti ini untuk view ke depan double glass miliknya Adi Putro ini bisa dibilang kurang luas ya bila dibandingkan dengan para kompetitornya karena pilar pemisah kaca bagian atas dan bawah itu cukup lebar kita lihat ke belakang nampak kursi merek Aldila yang berjumlah 32 kursi dengan konfigurasi 2-2 2 di kanan dan 2 di kiri sudah dilengkapi dengan legres ataupun sandaran kaki jadi cukup menambah kenyamanan selama perjalanan apalagi perjalanan jauh dilengkapi juga dengan selimut dan bantal selain itu bus ini menyediakan port USB yang berguna banget untuk mengisi daya ponsel kalian selama perjalanan oh ya ini dipakai buat isi daya ponsel saja ya ada AC, bagasi serta audio sistem di bagian belakang terdapat juga toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika busnya sedang berjalan guys oke ini adalah PO Goodwill ya jadi PO nya cukup legend banget sih perusahaan otobus ini ya ini armadanya ini mantap sih klasik ya pakai Mercedes-Benz tapi ini gak tau ya ini Mercedes-Benz apa ya kita berpukul 3.30 17.17 ya bus Budiman yang menemani perjalanan kita dari terminal Cicau, Bandung menuju Giwangan Yogyakarta ini mulai meninggalkan terminal sini ya oke semoga aja perjalanan kita sampai tujuan ya Amin ini adalah nampak interior PO Budiman dari belakang ya ini kursinya itu seatnya 22 dan tak hitung-hitung tadi jumlah kursinya itu ada 32 kursi sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi ataupun toilet ya ingat toilet ini dipakai buang air kecil saja ketika busnya sedang jalan nah ini adalah ruang tempat istirahat kru kayaknya ya ini nampak kursi bagian tengah ya tepatnya nomor 15-16 ya sama seperti kursi bagian depan juga sudah dilengkapi juga dengan legres ya ataupun sandaran kaki kemudian ada bantal sama selimutnya juga sekitar pukul 19.00 ini daerah Kabupaten Sumedah jadi tiket yang kita beli di terminal itu bakalan diganti dengan tiket yang kayak gini ya ini juga sudah terterah ya harganya tiap-tiap rute ya seperti Bandung, Yogyakarta 155.000 Tasikmalaya menuju Yogyakarta 140.000 dan lain sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bandung magelang masih ada 3 unit lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini ada beberapa unit armadanya PO Budiman lumayan juga disini nah tadi sempat saya tanya-tanya ternyata SPBU di depan sana itu punyanya perusahaan otobus Budiman sama rumah makannya juga ini satu kompleks ini punyanya PO Budiman ini gokil mantep nih ada tempat santai-santai juga dia punya PO Budiman nya punya ini ya rumah makan sama SPBU sendiri di Banyumas ini oke sekitar pukul 043 bis yang menemani perjalanan kita ini mulai meninggalkan rumah makan Budiman di Lumbir Banyumas Jawa Tengah ya ini menuju terminal lagi wangan Yogyakarta di Wangwa terus di Bonso di Komomen terus di Komomen belum bukit ya kita kasih kiri terus Terima kasih Terima kasih Tadi ini sudah lewatnya terminal Giwangan Yogyakarta sih Kalau terminal jam segini kan biasanya masih sepi ya Yaudah biar amannya kita turun disini ya Oke mungkin saya cukupkan dulu untuk trip kita kali ini Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah nonton video sampai sekarang ini Kalau teman-teman suka videonya silahkan di share Jangan lupa like, comment, and subscribe Sampai jumpa next video guys Terima kasih